Intro Halo gan semuanya, cerita film High and Loud Wars terus berlanjut. Di film keduanya nanti akan dirilis pada tahun 2022. Walaupun belum dikabarkan lebih lanjut mengenai film ini, akan tetapi yang jelas film ini sudah dipastikan menampilkan SMA Oya sebagai sekolah utamanya dan juga SMA Hosen yang sudah tampil di movie sebelumnya. Di film berikutnya nanti, pastinya akan memunculkan karakter-karakter selain dari dua sekolah tadi. Dan selama High and Loud masih bekerja sama dengan Hiroshi Takashi, sangat memungkinkan sekolah-sekolah ini akan dimunculkan di film selanjutnya. Berikut adalah seluruh sekolah dari CrossX Wars yang bisa muncul di film High and Loud Wars berikutnya. Yang pertama, Suzuran. Ini rasanya adalah sekolah yang peluangnya paling besar akan dimunculkan di film High and Loud Wars 2. Dari trailer hingga movie High and Loud Wars sudah cukup banyak disinggung tentang Suzuran ini. Mulai dari pelang Suzuran, orang terkuatnya, hingga lokasi sekolah Suzuran sudah ditampilkan di film sebelumnya. Sepertinya tinggal menunggu waktu saja hingga pihak High and Loud mengumumkan siapa aktor-aktor yang akan memerankan karakter-karakter baru Suzuran di era sekarang. Suzuran adalah sekolah yang terkenal tak pernah ditaklukkan. Sekolah ini bisa dibilang adalah sekolah unggulan untuk para berandalan, dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Untuk ukuran SMA Oya sendiri, kalau harus melawan Suzuran, pastinya akan berat sebelah. Mengingat sejarah para petarung-petarung Suzuran yang sangatlah kuat, dan pengalaman bertarung yang sudah sangat banyak. Karena merupakan sekolah utama di cerita CrossX Wars. SMA Oya mungkin perlu bantuan dari Hosen agar cukup bisa mengimbangi kekuatan dari Suzuran. Kurosaki Industrial Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang cukup terkenal di kota Toarushi. Sekolah yang jaraknya hanya 100 meter dari Takiya Commerce. First, ini adalah sekolah dari Moruken dan Kakuken, dua yang menjadi pilar utama dari aliansi Kurotaki, bersama dengan Bulldog. Kurosaki Industri sudah pernah dikeluarkan oleh Hiroshi Takashi di film CrossXplode, dengan beberapa karakter yang ada. Dan diketuai oleh Shibata Hiroki, diperankan oleh Takanori Iwata, yang juga memerankan karakter Cobra di High and Low. Jadi sekolah ini cukup mungkin tampil atau disinggung dalam film High and Low The Worst, mengingat sudah pernah dibuat versi live action-nya. Takiya Commerce Sekolah ini merupakan rival sengit dari Kurosaki Industrial, karena jarak dua sekolah ini cukuplah dekat. Namun ketika dipimpin oleh Bulldog, Takiya Commerce sempat membuat aliansi besar dengan sekolah Kurosaki, Kawada, Nanamori, Sukamoto, dan Yurikawa untuk menjadi kelompok bernama aliansi Kurotaki. Di masa Cross, aliansi Kurotaki adalah kekuatan besar di kota Tuarushi, selain Suzuran, Hosen, dan geng The Front of Armament. Sekolah ini sempat disinggung di film Cross Explode, di mana Kazio Kaburagi, karakter utama di Cross Explode, pernah bersekolah di Takiya Commerce. Namun dia dikeluarkan setelah menghajar tiga siswa di sana, dan kemudian pindah ke Suzuran seperti yang ditampilkan dalam filmnya. Kawada Second High Selain Suzuran dan Hosen, Kawada Second adalah sekolah yang dianggap sebagai salah satu sekolah berandalan terbesar di wilayah mereka. Kawada Second bergabung dengan aliansi Kurotaki selama masa Bulldog dan menempatkan pemimpinnya di sana selama era Nakajima Shinsuke. Sekolah ini cukup menonjol di Cross Zero 2 versi manga karena rekan Genji yaitu Kuga Yauji bersekolah di sini. Setelah aliansi Kurotaki dibubarkan, Kawada Second masih memiliki pemimpin terkenal, Seranaoki. Nana Muritek Nana Muritek adalah sekolah yang lebih terkenal sebagai bagian dari aliansi Kurotaki, dan kemudian bergabung dengan Amachi Army. Sekolah ini baru memiliki nama yang menonjol di era setelah suku Shimahana lulus, yakni Saigono Wars. Di sana, Nana Muritek memiliki siswa bernama Kadokura, yang dianggap sebagai salah satu petarung terkuat di Toa Rusi pada masa itu. SMA Sukamoto Seperti Nana Muritek, Esama Sukamoto juga kurang menonjol di Cross X Wars, dan juga tergabung dalam aliansi Kurotaki. Sosok mereka yang terkenal antara lain adalah Yagisawa Akira, merupakan orang yang menginisiasi untuk bergabung dengan aliansi Kurotaki. Esama ini lalu juga sempat dikuasai oleh Amachi di era Wars. Yurikawa Selatan Sekolah ini juga merupakan anggota dari aliansi Kurotaki. Yurikawa Selatan berasal dari kota di sebelah Toa Rusi. Pemimpin Yurikawa saat itu, yaitu Osamu, bertemu dengan Buldok dari aliansi Kurotaki, dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Bertahun-tahun kemudian, setelah jatuhnya Kurotaki, Abo akan membentuk dengan aliansi Kawada Second dan mendukung mereka melawan Manji Empire. SMA Rindou SMA Rindou adalah sekolah yang mulai menonjol di era Wars. Sekolah ini pertama kali muncul di era Wars. Bahkan saat itu, sekolah tersebut cukup baru, dan dibangun hanya setahun sebelum era Wars dimulai. SMA Rindou adalah sekolah menengah swasta dan pertama kali dikenal oleh para berandalan di kota ketika Hasashi Amachi menjadi pemimpinnya. Setelah kalah dari Hana di perang kelas 1 Suzuran, Isashi Amachi pindah ke SMA Rindou, dan memimpin hingga menjadi kekuatan yang disegani. Di masa kejayaannya, SMA Rindou sempat menguasai hampir seluruh sekolah di kota Toa Rusi, kecuali Hosen dan Suzuran. Dari segi peta kekuatan setiap sekolah, para berandalan memang terbagi jadi tiga kelompok besar, yaitu alian Shukuro Taki, Hosen, dan kemudian Suzuran. Peta kekuatan ini lalu tersebar lagi setelah alian Shukuro Taki dibubarkan. Oke jadi itu dia beberapa sekolah yang berpotensi bisa tampil di movie Halo Duos yang kedua. Menurut kalian, selain Suzuran siapa yang harus join, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke jadi mungkin itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax